Bermain game RPG yang bisa AFK di handphone mungkin kurang seru buat dimainin Tapi kalau di game yang mau gue bahas kali ini mungkin bisa kalian coba Karena selain desain karakter yang lucu dan beragam, kita juga bisa earning cuan di game ini Halo selamat datang di channel gue ala 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 nos The Summoner merupakan NFT game MMORPG yang berada di jaringan Polygon Dan bisa kita langsung coba mainin, baik itu di Android maupun iOS Game ini dibuat oleh platform blockchain yang mengembangkan teknologi multichain asal Korea Yaitu Bifrost Season pertama game The Summoner udah dibulai sejak 31 Maret kemarin dan akan berakhir di 30 Desember 2022 nanti Ada 9 chapter yang bisa kita coba mainin di mode adventurnya Dengan berbagai cerita yang bisa kita coba baca dari web paper mereka Dimana intinya ialah kita sebagai karakter baik akan berperang melawan kekuatan jahat yang ada di sekitar kita Di game ini kita bisa memainkan 3 mode utamanya Yaitu PvP Arena, Stage, dan World Boss Yang bisa ngasih berbagai reward Yaitu Summoner Gold dan Summoner Token Goalnya adalah kita bisa punya banyak karakter buat dimainin Dan meningkatin rank karakter maupun levelnya Biar bisa makin gampang ngalahin berbagai jenis musuh Summoner Gold merupakan currency in game Sedangkan Summoner Token atau Shoot Token merupakan token yang bisa kita earning Sementara ini kita baru bisa withdraw dengan cara swap token Shoot ke Bifrost Token terlebih dahulu Buat di awal mainin The Summoner Kita bakal dapat 4 karakter summoner secara gratis alias karakter non NFT Yang terdiri dari 4 kelas yang berbeda Mulai dari Warrior, Ranger, Assassin, dan Supporter Dari masing-masing kelas tersebut dibagi lagi menjadi 9 kelas atau grade Mulai dari Normal, Superior, Magic, Rare, Hero, Epic, Ancient, Unique, dan Legend Untuk grade 1-3 merupakan karakter non NFT Sedangkan grade 5-9 merupakan karakter-karakter NFT Yang totalnya sampai 10.000 karakter untuk musim pertamanya ini Khusus grade legend merupakan karakter hasil dari upgrade Fusion Grade-grade tersebut menjadi indikator kekuatan sebuah karakter Semakin tinggi grade-nya akan semakin tinggi juga statnya Walaupun kita bisa mainin The Summoner secara gratis Tapi kalau kita mau dapetin earning token di game ini Kita wajib seenggaknya punya satu karakter NFT guys Kita bisa coba belinya lewat tangan kedua di OpenSea Yang harga-harganya bisa kalian cek sendiri ya Atau nanti bisa kalian beli lewat Bifos Marketplace Yang rencananya bakalan dirilis sebentar lagi di kuartal 2 2022 ini Kalau dari kalian ada yang suka gacha Mungkin bisa coba beli karakter NFT-nya lewat Mystery Box ya guys Pakai token BFC yang tutorial cara belinya bisa kalian cek di whatever mereka Kalau dari kalian udah mainin game-nya dan punya banyak karakter NFT Apalagi minimal punya 3 karakter NFT dengan grade yang sama Kalian bisa coba ningkatin karakter kalian ke grade yang lebih tinggi guys Dengan syarat, satu karakter utama yang ingin diupgrade memiliki level maksimal Tapi perlu diinget ya Ada chance gagal saat ngelakuin upgrade Yang mana salah satu dari karakter NFT pendukung yang kalian punya bakalan hilang Terus kalau dari kalian udah ada yang punya banyak karakter-karakter NFT di The Summoner Tapi beberapa karakternya gak kepegang atau gak bisa dimainin Berarti kalian bisa jadi pemberi beasiswa atau scholarship guys Buat ke player lain yang ingin coba mainin The Summoner tapi mungkin kehalang modal yang terbatas Dengan syarat kalian minimal punya 4 NFT karakter yang bisa dipinjemin ke player lain Kembagian earning-nya akan disesuaikan dengan grade dari karakter NFT yang kita punya Buat info detailnya atau mungkin ada dari kalian yang pengen apply untuk scholarship The Summoner Kalian bisa langsung cek discord mereka ya guys di channel scholarship Jadi buat kalian yang tertarik sama game The Summoner Biar lebih update mengenai info-info tentang gamenya Kalian bisa langsung cek status mereka ya guys Sama baca-baca what paper mereka Buat riset yang lebih detail Gak lupa follow sosial media mereka juga di twitter dan discord Khususnya kalian wajib join ke discord mereka Karena banyak info-info yang bisa kalian cari dari sesama player The Summoner Dan info-info mengenai event maupun update game yang mau dilakuin So terima kasih ya guys yang udah nonton video ini sampai akhir Sekian dulu pembahasannya mengenai NFT game play to earn The Summoner Kalau dari kalian ada pertanyaan tentang game ini Maupun saran mengenai project atau game apa Yang mau gue bahas lebih detail di video berikutnya Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya guys Like dan share tidak lupa juga di subscribe Jika kalian merasa video dari channel ini bermanfaat Sampai jumpa di video gue lainnya Gue Alanos undur diri See ya Sub indo by broth3rmax